Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Rahmat Salem membantah jika dari pengakuan warga ada 7 ekor harimau yang kini berkeliaran di perkampungan warga. Menurutnya dari hasil pemeriksaan pasca kejadian penyerangan harimau diketahui hanya berjumlah 1 ekor. Harimau itu diperkirakan masih muda, yakni berusia 2 tahun. Dijelaskan Rahmat, penyebab terjadinya konflik harimau dan manusia itu disebabkan adanya beberapa faktor. Di antaranya, selain marak pemburuan harimau dan maraknya perambahan hutan dan ilegal logging, sumber makanan di habitat harimau juga berkurang, yang menjadi faktor mengapa harimau tersebut keluar dan memangsa manusia. Prinsipnya harimau seharusnya mencari leher, tetapi ini hanya cakaran. Walaupun menyerangnya dari belakang, diindikasikan ini harimaunya masih belajar, masih remaja. Ini sebagai tanda sebenarnya kepada kita bahwasannya tidak adanya konflik antara masyarakat, manusia dengan harimau ini. Bahwasannya alam memberikan sinyal kepada kita ada sesuatu yang salah di alam. Kita juga harus melihat ikmahnya bahwasannya kita harus memperbaiki alam. Asar Patahangi, Cek TV melaporkan.